Halo guys, kembali lagi di channel Youtubenya Ilmah Giziku. Kenalin, aku Zahra. Di video kali ini, aku akan ngebawain konten yang menarik banget nih. Topiknya yaitu seputar ibu menyusui. Dan yang akan kita bahas ada dua subtopik. Yang pertama, ada manfaat yang diperoleh ibu pada saat proses menyusui. Dan yang kedua, ada manfaat yang diperoleh bayi dari pemberian asli. So, buat kalian yang penasaran sama isi video kali ini, Yuk, lihat videonya sampai habis. Oke nih teman-teman, ternyata pada saat ibu melakukan aktivitas menyusui, juga mendapatkan banyak manfaat. Bukan hanya untuk sang bayi, tetapi juga untuk ibu. Nah, berikut beberapa manfaat yang diperoleh ibu pada saat proses menyusui. Yang pertama, ada mencegah pendarahan pasca persalinan. Hal tersebut dapat terjadi karena pisapan bayi pada daerah areola mamae, yaitu area kulit di sekitar puting, akan merangsang terbentuknya hormon yang namanya oksitosin dan hipofisis. Nah, hormon oksitosin inilah yang akan merangsang kontraksi uterus sehingga dapat mencegah terjadinya pendarahan pasca melahirkan dan dapat mempercepat involusi uterus atau kembalinya uterus ke dalam sebelum hamil setelah melahirkan. Selain hal-hal yang udah disebutkan tadi, ternyata juga dapat mengurangi resiko anemia loh. Untuk manfaat yang kedua, yaitu ada menunda kehamilan. Nah, menyusui dapat menunda kehamilan disebabkan karena hormon yang mempertahankan maktasi dapat menekan hormon untuk ovulasi, sehingga dapat menunda kesuburan. Nah, manfaat yang ketiga adalah mengurangi resiko kanker ovarium. Ternyata ketika ibu menyusui bayi sampai berumur 2 tahun atau lebih, maka sang ibu akan memiliki penurunan resiko kanker ovarium sebesar 20-25% loh teman-teman. Sekarang kita masuk ke manfaat yang keempat, yaitu ada memiliki nilai ekonomis tinggi. Nah, manfaat tersebut disebabkan karena ibu tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk menghasilkan ASI. Manfaat yang selanjutnya adalah mempercepat penurunan berat badan. Nah, dikarenakan pada proses hamil, biasanya ibu mengalami kenaikan berat badan. Tidak jarang ibu yang menginginkan penurunan berat badan setelah proses persalinan. Dan tidak usah risau tentang hal tersebut, karena salah satu caranya dapat dilakukan dengan memberikan ASI. Emang apa hubungannya memberikan ASI dengan penurunan berat badan? Jadi, ketika proses menyusui, ibu ternyata dapat mengularkan sekitar 500-700 kcal untuk memproduksi ASI. Nah, pemenuhan energi tersebut salah satunya dapat diperoleh dari cadangan lemak sang ibu. Untuk manfaat yang terakhir adalah menimbulkan rasa percaya diri, bangga, dan perasaan dibutuhkan pada diri sang ibu. Oke nih teman-teman, selain ibu mendapatkan manfaat dari proses pemberian ASI, Tentunya sang bayi juga mendapatkan banyak manfaat diantaranya yaitu yang pertama ada Bayi bisa mendapatkan makanan yang ideal yang memiliki kualitas dan konditas gizi yang optimal. Hal tersebut dapat mempengaruhi tumbuh kembangnya hingga umur 6 bulan atau biasa disebut dengan ASI eksklusif. Setelah masa ASI eksklusif, pemberian ASI dapat dilanjutkan hingga 2 tahun dengan makanan pendamping ASI Atau biasa yang disebut dengan M-TASI. Manfaat yang kedua yaitu ada bayi mendapatkan zat kekebalan. Nah, manfaat tersebut akan melindungi bayi nih dari beberapa penyakit infeksi, Gangguan diare, dapat menurunkan resiko penyakit kronik, dan resiko kematian neonatal. Manfaat selanjutnya adalah ASI dapat dicerna dan diserap dengan mudah oleh bayi tentunya. Nah, ternyata pada ASI terdapat enzim pencernaan seperti amilase, lipase, protase, lisozim, dan lain sebagainya. Nah, enzim-enzim tersebutlah yang membuat bayi dapat mencerna dan menyerap ASI dengan mudah. Oke nih teman-teman, kali ini kita masuk ke manfaat yang keempat, yaitu ada ASI yang diberikan pada bayi dapat mengembangkan kecerdasan dan meningkatkan pertumbuhan otak. Nah, hal tersebut ternyata dapat terjadi karena ASI mengandung omega-3, omega-6, DHA, dan ARA. Manfaat yang selanjutnya yaitu manfaat yang kelima adalah ASI tidak menimbulkan alergi pada bayi. Jadi nih teman-teman, ASI dapat membantu pematangan pelapis usus dan bisa menghalangi masuknya molekul pemicu alergi. Untuk manfaat yang terakhir yaitu ada jalinan kasih sayang antara ibu dan bayi dapat ditingkatkan dengan cara pemberian ASI. Nah, melalui proses pemberian ASI dapat memberikan rasa nyaman, aman, tentram yang merupakan dasar dari perkembangan emosi dan dapat membentuk keperibadian, percaya diri, dan dasar spiritual yang baik. Oke nih teman-teman, dalam video ini kita udah bahas tentang manfaat proses menyusui bagi sang ibu dan manfaat pemberian ASI bagi bayi. Gimana nih konten video ilmu giziku kali ini? Kalau kalian punya pertanyaan seputar topik video ilmu giziku kali ini, boleh banget nih tulis di kolom komentar ya. So, segitu dulu video dari ilmu giziku kali ini. Bye!